Halo, selamat pagi. Happy Investor bertemu kembali dengan NH Corindo Securitas. Kita akan mereview perdagangan sehari sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022. Kita review sedikit untuk Wall Street. Jadi, minimnya data ekonomi Senin membuat investor kembali fokus pada high here for longer Fed Fund Rate, The Fed. Spekulasi The Fed kembali menaikan suku bunga sebesar 25 BIPs masing-masing pada Februari dan Maret 2023 mendorong suku bunga The Fed itu berada pada level 5% sekaligus membuat ekonomi Amerika kuartal pertama 2023 menjadi berbiaya mahal. Wall Street awal pekan bergerak melemah dengan Nasdaq terdepresiasi 160 poin atau pimpin penurunan Wall Street. Oke, kita masuk ke ISG. Jadi, kemarin ISG ditutup melemah di bawah level psikologis 6.800 atau melemah 32 poin. Dengan ira transaksi 10 triliun ya, 10 triliun. Terus, most active stock 5 diantaranya BBCA, BMRI, Telkom, BBRI, dan Nasdaq International. Oke, kita review untuk ISG. Dan kami memproyeksikan ISG hari ini berpeluang bergerak sideways atau melanjutkan fase konsolidasi. Awal pekan, ISG tadi, sudah kita bahas, ditutup di bawah level 6.800, sering tekanan melanjutkan sektor teknologi atau melemah hingga 2%. Minimnya data ekonomi senin membuat investor cenderung bersikap wait and see menantikan hasil rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis mendatang. Oke, untuk Foreign Interaction mencatatkan net sale sendirian 186 miliar, top sale 5 saham diantaranya BMRI, BBNI, Tower, Gotoh, dan Astra International. Kita masuk ke company news yang pertama dari Antam, yang hingga September 2022 meraih penjualan semilai 33,7 triliun atau tumbuh 27% secara tahunan. Yang kedua dari Wijaya Karya, yang menuntaskan transaksi afiliasi sejumlah 257 miliar rupiah dengan melibatkan Wijaya Karya Industri dan konstruksi WIKON, WIKA Industri Manufaktur, dan Industri Baterai Indonesia. Yang ketiga dari PT.PP yang menargetkan kontrak baru naik 10% di tahun 2023. Kita masuk ke makro, pemerintah terbitkan aturan penyelesaian harga rumah subsidi. Jadi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memperkirakan aturan penyesuaian harga rumah subsidi akan terbit awal tahun 2023. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2022 itu sebagai jaminan pengaturan penyesuaian harga rumah subsidi dari global, itu dari Bank of Japan, yang dapat melonggarkan kebijakan moneter ultra easy antara Maret dan Oktober tahun depan. Oke, next ya, dengan kita masuk ke ECO Calendar. Kemarin hari Senin itu rilis data EVO Business Climate dan Expectation untuk Jerman ya. Untuk hari ini, kita menunggu data dari China, 1-year loan prime rate dan 5-year loan prime rate. Oke, untuk hari ini corporate calendar, itu darups, kode sumnya Sona, Nobu, dan DSSA. Teknikal, hari ini kita proyeksikan ISG cenderung bergerak sideways atau konsolidasi lanjutan dengan support di 6750-6740. Ada pun resistannya di 6790 atau 6815-6855. Sampilan kita yang pertama dari Bank Sentral Asia, BBCA, speculative buy, dengan targetnya di 9000-9050, sementara untuk stop lossnya di 8550. Perusahaan gas negara, sampilan kita yang kedua hari ini, speculative buy, dengan targetnya 1855 atau 1880. Stop lossnya di 1780. Yang ketiga kita ada dari gudang garam, speculative buy, targetnya 19.700 atau 20.000, sementara untuk stop lossnya di 18.500. Sarana menawar nusantara, TOER, speculative buy, dengan targetnya 1140 atau 1160. Stop lossnya di 1070. Dan yang terakhir kita ada tebik ya, speculative buy, dengan targetnya 2400 sampai 2430, sementara untuk stop lossnya di 2250. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.